Pemirsa Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Barat Ikatan Notaris Indonesia, INI, menggelar Seminar Notaire Series. Seminar ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Busira Azeri, SHM HUM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Taufik SHMKN, Ketua Bidang Organisasi Ini Pusat. Seminar ini mengangkat tema konsep dasar badan hukum dalam perspektif hukum kenoktaryatan di Indonesia dan konsekuensi ridis rapat umum pemegang saham RUPS perseroan terbatas dan permasalahannya di Indonesia. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam INI Sumatera Barat. Selalu gunakan masker, selamat menjalankan ibadah puasa bersama saya, Asher Vania, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Barat menggelar seminar bertajuk Notaris Series yang bertujuan untuk menambah pengayaan ilmu bagi notaris dan anggota luar biasa bagi notaris. Ketua Bidang Organisasi INI Pusat Taufik mengatakan, kegiatan seminar yang digelar pengurus Ikatan Notaris Provinsi Sumatera Barat bertajuk Notaris Series tersebut sangat baik. Menurutnya seorang notaris selain menguasai praktik, namun harus menguasai ilmu hukum. Azas-azas hukum dan ketentuan-ketentuannya agar praktik yang dilaksanakan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Terima kasih atas perhatian Anda. Taufik berharap dengan seminar Notaris Series tersebut dapat meningkatkan pengetahuan notaris, calon notaris agar nantinya jika sudah menjadi notaris siap dengan bekal ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Dalam seminar Notaris Series, Taufik menuturkan banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas notaris yang perlu dipahami. Seperti Undang-Undang Omnibus Law, cipta kerja yang mengatur banyak tentang perseroan. Musik Dia juga membahas Menurutnya pada Undang-Undang PT sudah jelas ditegaskan siapa yang berhak melaksanakan dan siapa yang memohonkan RUPS. Karena PT adalah subjek hukum, maka kewenangan RUPS ada pada direksi. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Ini bisa terus meningkatkan pengetahuan, terutama notaris, calon notaris juga nanti agar merasanya menjadi notaris sudah siap dengan bekal ilmu dan keterampilan yang mereka miliki. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Sampai kegiatan seminar notaris series, Busra menyebutkan bahwa kegiatan ini cukup baik dan sangat positif. Sebab dinamika kehidupan kenoktariatan sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi, Busra berharap setiap seris yang digelar dalam bentuk seminar ini memberikan nuansa baru yang tidak terlepas dari fungsi kekinian dan isu-isu terkait. Seperti digitalisasi, kemudian kontrak yang berbasis digital, hal itu merupakan isu sentral yang mesti jadi bagian perhatian dari kalangan notaris. Pemerikatan tidak ada persoalan yang esensial, cuma dari segi aturan yang ada, memang kita masih mengatakan sepanjang parsial sekali. Terutama pada saat kita bicara pada hukum yang dimana dinamika yang secepat. Dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan cenderung membuat kebijakan pada hukum berdasarkan kewenangan yang mereka terpada pemerintah dengan pemegang berbagai hukum yang ada. Nah yang terasa sekali pada saat dibentuknya pada hukum baru yang mengacu kepada konsep undang-undang seluruh yang menganduksi undang-undang 47 dan lainnya pada hukum perorangan. Di sini sebenarnya secara hukum itu memang agak sedikit pertentangan dengan norma dari undang-undang yang menabini itu adalah perkumpulan daripada modal. Akhirnya adanya perorangan itu memiliki masalah. Karena roh dari pengatuan undang-undang yang ada dalam menang-undang itu memang komodir yang butuh dibangkukan sifat perorangan. Nah inilah yang menimbulkan persoalan. Maka diharapkan pemerintah segera untuk membuat perdoman teknis bagaimana seyogianya pengatuan pada hukum perorangan yang fokus kepada BKM ini sendiri. Panitia notaris series Leni Agustan mengatakan bahwa sesuai dengan kode etik, perkumpulan diwajibkan untuk meningkatkan keahlian terhadap profesi notaris maupun anggota luar biasa. Baik dalam ilmu hukum umumnya maupun dalam ilmu kenoktariatan, Leni menyebutkan seminar notaris series ini menghadirkan peserta dari notaris Sumatera Barat, Jambi, Pekan Baru, anggota luar biasa, dan Akademisi. Seminar ini merupakan upaya pengwil Sumatera Barat dalam membantu anggota luar biasa agar siap untuk melaksanakan uken ujian kode etik notaris. Dalam seminar ini, pengwil Sumatera Barat menargetkan agar peserta yang ikut dapat lulus anggota luar biasa. Kemudian lulus kode etik terpenuhi salah satu syarat untuk kode etik yakni poin dan berkualitas. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!